Intro Mari kita mulai Hai guys, balik lagi di channel Youtubenya Sinaps dan di Bedah Kalori episode pertama kali ini aku indahus bakal menjelaskan dan belajar banyak tentang kalori dari makanan-makanan tertentu nah, jadi kalau misalkan konsumsi kalori yang berlebihan itu tuh bakal jadi salah satu kompor utama yang menyebabkan timbulnya banyak banget penyakit dan idealnya menurut Food and Drug Administration dari Amerika jadi kebutuhan kalori per hari itu kalau untuk wanita itu di 1800-2000 sedangkan untuk pria itu di 2000-2500 dan di sini kata aku tadi yang aku udah bilang juga kita akan tahu dan mengetahui bareng-bareng kira-kira berapa sih kalori makanan yang pernah atau sering kita konsumsi let's go nah, yang pertama ini adalah burger ayam jadi kalau di burger ayam itu yang pastinya yang pertama ada roti kentang per satu irisan terus dan dalam satu burger tuh udah otomatis ada atas dan bawah jadi di kali dua per satu irisan itu isinya ada kalori 90 kalori lanjut lagi ada mentega per satu sendok makan itu ada isinya ada kalori 90 lanjut lagi ada mayones per satu sendok makan itu isinya ada kalori 100 kalori jadi ada selada juga lanjut kita ada per 100 gram isinya ada kalori 15 kalori lanjut lagi ada tomat per 100 gram isinya ada kalori 18 ada ayam filet dengan tepung goreng per 100 gram itu kalorinya ada 245,9 kalori lanjut lagi ada pickles atau acar mentimun nih di dalamnya per 100 gram itu isinya ada kalori 117 kalori terus yang kedua di dalamnya ada cheese keju per 220 gram nah terus isinya ada kalori 60 kalori jadi kesimpulannya nih dalam satu burger aja kemungkinannya isinya ada kalori 500-700 kalori terus ada proteinnya 19,34 dan lemak totalnya 68,3 yang kedua lanjut ke makanan yang kita semua suka banget yaitu adalah nasi padang jadi nasi padang ini otomatis yang pertama adalah nasi per satu mangkok isinya ada kalori 242 kalori lanjut lagi kalau mau lengkap gitu biasanya pakai telur badar itu ada kalori 93 kalori lanjut lagi pakai daun singkong per 50 gram itu isinya ada kalori 19 kalori lanjut kalau misalkan pakai ayam balado misalkan satu lorsi isinya ada 452 kalori terus biar makin pedas gitu ya biar padang banget ada sambal hijau nya proporsi itu punya kalori 45 kalori jadi kesimpulannya kalau makan nasi padang itu totalnya ya kalori totalnya itu ada 700-900 kalori terus ada lemak totalnya juga 30,35 dan proteinnya 8,56 dan juga kira-kira itu dari makanan pertama sampai sekarang nasi padang nih kira-kira udah berapa kalori ya kita masukkan gitu tubuh kita nah lanjut lagi ke makanan atau minuman sih lebih tepatnya ini minuman yang paling sering banget kita minum ini hampir tiap hari kita minum ini adalah es kopi susu gula karena saya nggak suka sama es kopi susu ya kan nah jadi kalau pada satu gelas es kopi susu ya ini ada paduan ekspresonya terus ada susu full creamnya dan biasanya pakai 3-4 sendok gula makan gula aren jadi makanya kalau di total-total tuh biasanya ada 200-300 kalori yang terakhir biasanya kalau misalkan habis makan kan tidak lengkap gitu ya tanpa pencuci mulut cuma jadi harus sampai manis-manis nah kalau misalkan kita ambil contoh kayak waffle ice cream misalkan nih nah waffle per 100 gram itu isinya ada kalori 291 kalori nah satu scoop ice cream itu isinya ada kalori 88 kalori jadi kesimpulannya kalau makan satu porsi waffle ice cream itu total kalorinya 300-400 kalori terus ada lemak 18,72 gram dan karbohidratnya 34,55 padahal cuma es cream doang ya tapi ternyata isinya banyak banget nah berarti kira-kira nih dari mulai burger ayam dan nasi padang es kopi susu gula aren dan yang terakhir ada waffle ice cream kira-kira itu kalau kita makan semuanya kan cuma kebagian 2 kali makan besar sama sisanya nyemil ya itu pun udah ngabisin kalori sekitar 2 ribuan gitu nah kenapa sih kalau misalkan berlebihan itu bisa nyembapin jadi obesitas nah yang tadi aku bilang kalau lemak itu dia jahat kenapa jadi jahat? karena dia jadinya membutuhkan energi yang lebih gede sedangkan untuk organ-organ penting lainnya itu malah nggak kebagian nah itu yang bahaya nah dari banyak lemak tadi dia bisa menyebabkan penyakit lainnya misalkan kayak diabetes melitus atau bulat nih ada di slipidemi atau kolesterol terus juga kalau misalkan dia ke pembuluh darah nih dia juga bisa nyumbat ke pembuluh darah yang lain misalkan jadi punya penyakit koroner, truk, atau darah tinggi juga bisa dan bisa juga misalkan kalau dia ke organ lain nih misalkan ke hati, kehepar gitu jadi dia bisa menyebabkan fatty liver disease dan banyak banget penyakit lainnya yang disebabkan oleh obesitas tadi buat mencegah penyakit-penyakit ini makanya kita harus jaga semuanya sih ya yang pertama udah pasti jaga makanan jadi kalau misalkan temen-temen mau lebih rajin boleh cari-cari misalkan kalorinya berapa boleh banget atau misalkan ganti ke makanan yang lebih sehat nih misalkan jangan jangkut melulu boleh kok kalau misalkan ya mau kali-kali nggak apa-apa misalkan tapi tetap harus diimbangi juga misalkan cari pengganti nasinya ke yang lain misalkan temen-temen suka oh silahkan boleh juga atau misalkan ganti jadi kebuah-buahan boleh banget jadi misalkan sereo, tapi nggak masalah kalau misalkan suka yang manis-manis biasanya kalau bikin sendiri tuh kita jadi bisa tahu sih kadar gulanya tuh kayak gimana berapa atau mau ganti gulanya ke gula yang lebih nggak banyak kalorinya bisa bisa banget jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita ganti tanpa jadi nggak enak ya memakarnya nggak usah harus makan makanan yang tidak berasa nggak kayak gitu ya terus pasti juga olahraga jadi olahraga tuh sebenarnya klicis sih kalau misalkan disebut harus olahraga tapi ternyata itu banyak banget manfaatnya terutama dia juga bisa mengurangi lemak-lemak yang ada di seluruh tubuh kita udah pasti ya karena dia kan ngebakar nih dan itu juga bagus banget buat teman-teman yang mau menjaga pemuluh darah gitu jadi biar nggak cepat datang tuh penyakit-penyakit macam kayak struk penggara tinggi gitu-gitu yang paling penting juga misalkan ngurangi rokok kalau teman-teman udah edik banget sama rokok nggak mesti di stop karena bakal susah juga aku tahu jadi kurangin nanti lama-lama baru bisa stop jadi emang nggak bisa langsung tiba-tiba disuruh stop susah pasti kan terus hal-hal lain yang bisa bikin teman-teman lebih healthy jadi nggak cuma fisik kita yang sehat tapi mental juga itu dia tadi bedah kalori yang udah aku sampein semoga bermanfaat dan bisa bikin teman-teman lebih paham lagi tentang apa yang kita makan dan semoga teman-teman nggak patah semangat kalau misalkan masih ada yang lagi usaha untuk biar budi lebih sehat karena sehat itu mahal tapi sebenarnya caranya juga nggak susah-susah aman jadi aku Indah Bos sampai jumpa di channel youtube yang lain di konten-konten berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati